kalian dari indonesia Yane CC bagi saya itu the best the best kalo yang kayak gini majikan saya pingin narik balik nah berarti kejokannya bener kecuali pingin kabur nah gue the best terus rongulan pingin balik pingin mulai ga ketah kalau Majikan aku enggak the best tapi ini majikan yang baru gitu ini bajikan kedua aku gitu yang kemarin aku finish dua kali gitu nah terus majikan yang ini aku baru satu tahun dua bulan terus intinya intinya ya aku di terminate gara-gara hutang bank gitu loh Mas Andro tapi hutang banknya itu dibayar gitu maksudnya enggak ada surat datang enggak ada di telepon bank enggak ada tapi ada temennya majikan yang kata majikan kerja di bank itu dan dia ngasih tahu kalau cc-nya itu punya hutang yaitu aku gitu loh Mas terus akhirnya aku di itu aku dipecatlah sama cikanku gara-gara hutang bank itu tanggal 1 kemarin ya siang-siang tuh aku di interminate aku disuruh keluar gitu disuruh keluar udah hitung-hitungan semuanya terus aku dapat uang semuanya itu aku dapat uang 14.500 gitu loh habis itu aku kan kemarin stay di luar ya sambil kan aku masih ada waktu dua minggu tuh jadi aku sambil nyari majikan sambil ke agent juga gitu aku warna widi sana sini lah gitu habis itu tanggal tanggal 3 malam majikan aku telepon lagi karena aku kan punya grup whatsapp yang disama majikan gitu cuman aku sejak aku dipecat itu aku kayak wondering gitu kayak bertanya-tanya kenapa ya aku gak dikeluarin dari grup gitu cuman aku gak mau keluar sendiri gitu loh Mas Andro karena aku gak enak ya kalau keluar sendiri kan kesannya aku gak sopan karena majikan aku tuh sebenarnya aku kalau masalah kerjaan aku gak ada masalah gitu terus majikan aku tuh masih baik karena dia gak mau nulis tentang masalah bank ke imigrasi gitu loh dia masih katanya dia masih ngasih kesempatan aku untuk bisa balik lagi ke Hongkong gitu jadi dia cuman nulis di imigrasi tuh cuman katanya gak cocok lah sama keluarganya gitu loh abis itu tanggal 3 malam itu eh tanggal 3 malam majikan tuh ngechat di grup gitu terus abis itu terus minta video call gitu bertiga sama yang majikan cewek juga gitu intinya tuh mereka pengen aku balik lagi ya akhirnya ya aku mau balik lagi gitu terus kita ke imigrasi bareng-bareng kemarin tanggal 4 terus hari ini aku udah dimajikan ini lagi jadi aku balik lagi ke majikan ini gitu padahal di majikan aku tuh pas aku pergi itu dia tuh udah ngambil pembantu baru dari Filipin dan cuma 2 hari dibalik lagi ke Filipin dia ngambil aku lagi gitu dia tuh apa ya dia tuh stress gitu katanya kemarin gara-gara aku itu jadi dia ngambil aku lagi sekarang nah yang jadi pertanyaan ini kan aku belum hitung-hitungan ya Mas Andro ya aku yang mau nanya tuh katanya besok nih aku mau hitung-hitungan itu kan aku gak jadi intinya kan aku gak jadi di interminit ya nah itu uangnya aku balikin semua apa gimana ya nah sekarang sebentar saya tanya surat interminitnya sudah keluar apa belum sudah dikirim ke imigrasi apa belum sudah tapi kan aku balik lagi gitu ya kalau berarti dicabut dong interminitnya iya dicabut gak samain belum selesai berarti sebentar saya ganti nanya samain jawabannya pendek-pendek aja jangan jelasin lagi jadi gak selesai-selesai aku jadi ibaratnya kan surat interminitnya gak jadi tuh gak jadi tapi ya udah ditanda tangan sih tuh makanya saya nanya saya pastikan dulu saya gak ngerti soalnya sampai itu balik di jeng lagi atau balik surat interminitnya ditarik kalau surat interminitnya ditarik gak jadi ya sudah sehingga ya duitnya dikembalikan nanti samain terima setelah samain nanti finish atau apa hitung-hitungannya kan gitu tuh ya iya dong kan samain tidak di interminit makanya supaya samain tahu samain tanya ke imigrasi iya majikan sayang interminit apa enggak biar samain bener-bener statusnya bener jangan sampai nanti dia gak cabut surat interminitnya samain di tempat majikan nah imigrasi mendeteksi samain overstay ayo duit sudah kadung duit kadung dibalikan samain terhitung overstay nah make sure dulu samain pastikan di imigrasi samain terinterminit atau tidak kalau dia tidak ada jawaban di imigrasi bahwa majikanmu tidak menginterminit kamu nah ya sudah balikan uangnya tapi kalau imigrasi memberikan jawaban ya kamu sudah di interminit nah ya jangan dipulangin tuh duit oh gitu ya iya dong kan samain ini iya saya gak jelas dan gak tahu apakah status samain itu di interminit apa enggak di mata imigrasi kan itu toh makanya samain tanyanya ke imigrasi kan kita gak ngerti tuh dia yang nulis surat samain disuruh keluar ya berarti itu kan diusir di interminit iya iya makanya tanya ke imigrasi cross check cari tahu bisa dipahami ini duit jangan dibalikin dulu sampai bener-bener fix imigrasi menyampaikan bahwa kamu masih di dalam majikan ini visamu tidak diputus nah baru kalau imigrasi sudah ngasih jawaban itu uang boleh dikembalikan biasanya ada suratnya gak sih masandro kalau kayak gitu sampai tanya aja imigrasi kan gak mungkin ngasih informasi yang boong oke deh aku kalau nanya ke imigrasi ke lantai berapa itu tiga lantai tiga jendela 54 lantai tiga jendela 54 bawa paspor kontrak kerja bawa paspor kontrak kerja Hongkong ID visa udah tahu lantai tiga loket nomor 54 bawa Hongkong ID visa kerja terus apa Fian bisa 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 nih sampean oke oke iya clear jelas iya clear pasandro senen sampai jumat minggu gak buka ya imigrasi oh minggu gak buka ya memang KJRI buka minggu eh KJRI minggu buka mah saya nyuruhnya ke imigrasi bukan ke KJRI oke lantai tiga loket nomor 54 bawa ID kontrak kerja paspor wis udah tanya kelima empat nama saya ini majikan sini apakah status saya di interminate atau terminate kontrak atau bagaimana atau status saya tetap jalan sekalian uangnya itu ditanyain sekalian nah sekalian uangnya ditanyain juga maksudnya ditanyain ke siapa kan dia dikasih uang terminate tanya ke imigrasi kalau kasih seperti ini uang harus dikembalikan atau bagaimana nah menurutku yuk dikembalikan lah tapi ya mbaknya kan jual mahal no yang mintakan majikan lagi aku gelem balik yang penting uangnya gak tak balikin gitu no mereka ini mah mereka mohon-mohon mah waktu kemarin itu iya makanya mbaknya oh berarti kalau misalnya di di gak mau dipulangin ya dia bisa langsung interminate dong siapa masjikane bisa berubah lagi langsung ngirim surat interminate lagi ke imigrasi tapi harus kedua belah pihak kesepakatan kalau gak ada kesepakatan agreement kedua belah pihak untuk mencabut pemutusan kontrak lah ya ini kan statusnya ditanyain dulu dia itu sudah diurus pencabutannya yang mbaknya dia itu udah dicabut sama majikan dan dia itu sudah datang ke imigrasi untuk pencabutan pemutusan kontrak sudah apa belum sudah mbaknya ini yang aku tuh gak dikasih tau apa-apa gitu loh pasti gak ada surat yang dia kasih ke aku atau apa gitu lah gak sebentar saman sudah ke imigrasi sudah sudah bareng sama mereka kemarin berarti status saman tidak di interminate dong sudah dicabut interminate nah ya berarti tidak di interminate itu loh maksudnya tanggal lanjut oh iya tanggal lanjut ya uangnya dikembalikan dong kalau dikembalikan ya sekarang pokoknya logikanya itu dikembalikan cuma kalau mbaknya gak mau mengembalikan ya mbaknya harus jual mahal ngomong kamu yang kamu yang interminate saya ya sekarang kamu yang ngambil saya lagi jadi aku mau untuk melanjutkan kontrak dengan syarat uang yang sudah dikasih tidak bisa diambil lagi oke si saman mau kayak gitu gak itu kesepakatan aja gak mbak em mau kayak gitu apa mau dikembalikan lah hati saman gimana kalau saya nanya aku aku dikembalikan iya sih tapi aku tuh kayaknya gak dikembalikan soalnya kemarin pasti interminate aku posisi gak ada kok dikasih plastik reset mah ya Allah sampe oh ya sudah ya saman ngomong aku balik tapi uangmu gak saya balikkan gitu aja loh harusnya ngomongnya pas waktu di awal mau ngomongnya pas waktu nyabut interminate itu iya sih gak sekarang kalau sekarang udah lewat aku udah dari sini dari pagi jam 10 disini nah ya udah lewat ya gak apa-apa ngomong lagi sama dia kalau kalau dia mau interminate hari itu juga ya sudah saman keluar interminate 2 minggu saman cari majikan tapi saman tetap pegang duit iya iya gitu ya ya enggak maksudnya kalau anaknya ini kan nurutin kata-katamu gitu loh bahwa duitnya gak mau saya balikin kan kayak gitu-gitu loh otomatis nih gak mau dibalikin nah tergantung reaksi majikan kalau reaksi majikan oh gak bisa gitu dong kalau majikan oke gak masalah kalau oh gak bisa gitu dong yaudah kamu tak interminate aja yowes berarti kan selesai berarti memang saya saman gak akan nambah lagi ke situ gitu aja selesai toh bisa dipahami gak itu saman punya harga diri kalau menurutku punya harga diri tapi kalau saman ngerasa bahwa bisa memaafkan majikan itu yaudah pulangin aja kan sampai nanti ketika saman finish atau apa kan ada sebenernya aku gini loh masandro sebenernya aku kalau pulang pulang aku gak apa-apa ya sebenernya itu cuman dia itu ini dia itu apa ngacem aku gitu loh mbak oke tak potong ya tak potong kalau saman gak gak apa-apa jangan ngomong cuma karena itu negatif ibaratnya gini aku sebenernya gak apa-apa dicubit tapi kalau aku dicubit sakit loh cuman kalau aku dicubit aku bales dicubit ah gak bisa begitu mbak iya kalau saman saman ngomongnya kayak gitu aku gak apa-apa sih dicubit tapi kalau aku dicubit ya sakit nah gak bisa begitu kalau udah mau dicubit dicubit aja mau sakit mau gak mau tapi kalau saman gak mau ya di depan dicubit dicubit itu sakit aku gak mau analoginya bisa begitu gak jadi kalau saman ngomong iya terus ada kata cuma apalagi kata tapi nah sudah itu menegasikan itu absurd namanya wis pastikan saman rela gak gitu loh kalau saman rela ya sudah saman balik saman kembalikan saman gak rela tarik lagi uang aku gak mau balikin dah kamu cari OCC lagi kalau kamu gak suka saya uang tetep gak mau saya kembalikan kalau saman gak rela wis solusinya tinggal dua pilihan itu itu bukan saya yang jawab tapi diri saman sendiri oke saman yang teges semakin saman gak teges sama majikan itu besok digelengyein lagi biar dia tahu orang-orang kita itu tidak bisa disepelekan saman aku yakin dapat majikan lagi banyak kalau gak bisa tak cariin iya mas iya iya ya gak gini loh gini aku balik sini malah nyesel gini dinaikkan diturunkan kalau butuh duit tinggal kalau gak butuh duit balikin selesai wis iya iya wis biar aku besok rencananya tuh mau gitu mau aku aku bilang dia kan kamu yang begging sama aku gitu ngapain aku balikin uang ini ya boleh silahkan tapi saman sudah siap tapi saman sudah siap kalau nanti dia jadi tetep meng-intermini saman kan siap aku aku siap-siap aja selesai dia itu majikan ku bilang anaknya anaknya sakit gitu apa gitu eh alasan lah ke anaknya gitu ke aku gitu jadi aku balik lagi itu karena anaknya ya memang ya memang lebay sih dengernya tuh lebay aku balik itu kan bukan anak aku ya ya sudah ya sudah wis ya saman silahkan diputuskan solusi dari saya kan sudah jelas tuh ya ya sekali lagi saya memberikan penggambaran supaya saman memperjelas keadaan dan kondisinya yang memutuskan tetep sampean ya tapi kalau aku kalau tanya keputusanku tak tinggal iya sudah harga diriku lebih tinggi daripada apapun kalau saya loh ya iya iya jadi kalau saman nanya aku jawabannya gitu nanya nang diri saman sendiri aku nggak ngerti iya iya jangan jangan terpengaruh dengan saya ya ya sekali lagi saman putuskan saman sing jalani saman sing lakoni saman putus duit ya ngunu nake saman gak butus duit ya ngono nake saman gak putus duit ya ngono nake dek gelem terus gak gelem balik nya ya syukur tapi saman hati-hati pasti perlakuan dia agak sedikit oh gitu kan jaman harus siap dia harus siap ya bisa dipahami oke wes jelas ya wes aku dihutangnya harus sampai ya nanti kok enggak enak ya sehat selalu sehat selalu selamat Hai teman-teman saya cuman mau bilang kalian dari Indonesia yane cece bagi saya itu the best ya the best kalau yang kayak gini majikannya semen pingin narik baliknya berarti kan api Hai adiket Johnny Bener kecuali sing pingin kabur nah bukan the basic brutal ngawur terus rongulan telungulan pingin balik pingin mulai nggak betah kalau majikan iku nggak the best karena dia dia tidak sadar dan dia tidak yakin iki hongkong men hadirin ini yura dolin orang jalan-jalan ngulik duit ya ya mengorbankan segala sesuatunya naneh adik cuman seulang rongulan terus mulai us mending jalan-jalan naik ya jalan-jalan gratis nah ini sampai ini mulai orang jalan-jalan nambahin masalah rongulan saulan telungulan kecuali kecuali kalian itu diusir dan di interminit diusirlah nek bahasa di interminit itu jahalus nek tiba-tiba sampai dikonkale terus diusir Nah itu itu bukan salah apa kalian yang penting jangan kalian yang minta pulang kalau kalian yang minta pulang wes siap-siap nyusah notanggane kacane bucune anak enjalu kiriman tiket balik aduh mohon guys Oke lah gitu ya Selamat malam Selamat bersih cerahat sehat selalu buat kalian dan semoga besok menjadi lebih baik dari hari ini keep stay tune di youtube channel and see you next video bye bye selamat malam